Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah sekian lama Buku Merimba gak update Gak buat konten alhamdulillah Ada kesempatan ya Ada kesempatan buat bikin konten lagi Kemarin-kemarin Sibuk Berapa bulan? Berapa bulan? 8 8 bulan Sibuk kapan ya mas? Kemarin Kerja sih Yang lain gak sama sebetulnya Nah gulidat di tempatan ini bisa ketemu lagi Sama Aidos Ada Isan, Nuriana dan Harisandika Harisandika Langsung aja mungkin ya Baru pulang ya mas? Ya baru Kemarin sehari-sehari Habis kebaran Kalau disini Ini saya gak tau ya ular Maksudnya lebih detail Jini smoke Soalnya ini punya Kang Gidos Mungkin bisa jelasin Kang Gidos Luar BP ini Luar BP Maksudnya ada Maksudnya ada Dua genetik Dua genetik Dua genetik Ada Dominan sama Resesif Biasa Berarti Ini ada dua Dua genetik Resesifnya itu ada Ghost Yang dominannya Woma Hed Bumanya Hed Kalau Resesifnya Ghost Oh yang resesifnya Ghost Dominanya itu Bumanya Jadi yang Kebetulan Ular saya ini Bergenetik Yang bawah Resesifnya itu Ghost Kalau untuk gosnya sendiri, ini tuh udah timbul atau baru headnya? Ini udah timbul. Oh, udah timbul. Kalau head kan dia bawa gennya gitu. Ini udah timbul umab gosnya. Meskipun dia dikawinin sama yang normal, pasti head gosnya nanti keluar. Kalau untuk kelaminnya? Kelamin jantan sih. Jantan? Jantan. Udah, ini udah. Udah pernah beding. Udah pernah beding. Udah. Tahun kemarin, ngetak lima telur. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, ngetak lima telur. Disinang dengan? Sama normal. Normal. Sama normal. Yang hasilnya keluar? Ada tiga, ada dua yang busuk ya. Saat pengingkupan itu, yang tiga, Alhamdulillah keluar semua normal. Woma head gos. Jadi, tiga-tiganya, Woma cuman bawa head gos gitu. Hmm, jersey nggak muncul kan? Gosnya belum muncul, cuman udah bawa gen gosnya. Kalau untuk menurut Kang Iga sendiri, buat perawatan BP itu susah nggak? Benar, simpel sih, gampang-gampang susah juga. Untuk perawatannya seperti luar biasa. Pakan mungkin satu minggu sekali setelah pup, rutin sih satu minggu sekali, terus ganti, ganti alas kan juga, kalau dia pup atau pipis baru diganti. Juga, tempatnya kan nggak makan tempat, kalau piton terkecil apa, BP ini, seperti retik atau sebagainya. Jadi, lebih simpel lah menurutku. Berarti, ketimbang retik, Woma bos ini, atau BP ini, lebih nggak makan tempat. Jadi, misalkan, dewasanya gitu. Nah, dewasanya maksimal paling satu meter, satu setengah juga ada sih, gimana, yang pelihara juga kan. Jenis ngarung nggak untuk di BP sendiri? Atau mop sendiri gitu, misalnya kayak, apa, mop jenis lain, ngelubah ke ukurannya gitu. Enggak sih. Enggak. Tetap aja masih ukuran segitu. Gajau beal. Gajau beal. Nah, kalau ya, kalau mau kan, di BP banyak ya? Iya. Masih. Katanya, di mop BP sendiri, malah lebih banyak. Lebih banyak? Lebih banyak. Seperti ini, kayak gini kan, bisa beribu-ribu mop lah. Hmm, untuk BP sendiri ya. Ini, kayak mau shading atau habis shading? Emang seperti ini warnanya? Oh, seperti ini warnanya. Oh, Buom Agus, agak buluk sih sebenarnya. Buluk. Kayak, apa? Kayak mau shading ya? Iya, kayak mau shading. Burung. Agak, berapa putihan, biasanya lebih ke... Lebih cerah. Hmm, emang seperti ini, Buom Agus. Banyak ya yang bilang, ini kayak mau shading ya? Emang ya, emang kayak gini gitu warnanya. Bawaannya gitu. Bawaannya gitu. Bawaannya. Kalau mau shading kan, emang ada ciri-cirinya, biasanya mata burung ini, enggak, belum ada kan. Masukannya. Penyakit di BP sendiri, yang paling sering apa sih? Kalau penyakit BP, ya, yang paling sering, biasanya vilak sih. Vilak? Vilak. Cuman BP kan, kadang-kadang ada bawa gen yang, emang gobling kan. Oh, ada Woma sendiri kan, dia gobling. kalau gue salah, di spi. Spider kan sama wobbling ya. Woma juga wobbling dia, karena kadang-kadang ada yang, gitu di jalannya. Emang, dan karanya itu genetik kan? Genetiknya, genetiknya seperti itu. Bukan penyakit sebenarnya sih. Oh, bukan penyakit ya? Kalau di BP gitu, nggak bisa. Nggak bisa sempur, emang bawa genetiknya. Dan Woma sendiri sama? Woma yang bawa, Woma itu yang bawa gen. Woma-nya ya? Woblingnya Woma. Cuman gosnya. Jadi misalkan, Woma sama, katanya, Woma sama spider, disatuin, di breeding, misalkan, anaknya nggak bakal jadi, pasti mati. Oh, jadi gitu. Uniknya di situ, menurutku. Nggak, sepertama sih katanya, kalau spider itu mau di, sepertami, tapi, ya nama-namanya hewan, itu kan, anugerah atau cipta. Kalau kita menurutku ini, kan berarti kita, ngelawan, aturan dari Tuhan, baru-baru. Benar juga. Takdir, melawan takdir dari Tuhan sebenarnya. Masa, kalau diilangin, bukannya Wobling itu kan yang dihadirkan. Wobling mah nggak nular ya. Cuman yang nular itu IBD. IBD. kalau dijalannya hampir sama, cuman penyakitnya beda. Beda, emang sama-sama dari tulang sebenarnya. Saya, IBD itu, kalau Wobling itu, kayak rumpuh. Jadi, tulang, 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 tulang. kemarin anakannya? Anakannya udah, udah ada semua. Semuanya, enggak. Sosot. Sosot sama Tuhan. Sosot. Enggak, emang beberapa. Kan di malam butir ya, di malam butir. Yang enggak jadi, yang jamuran dua. Kan emang berikutnya seperti itu. Yang enggak jadi dua, yang tiga, alhamdulillah keluar semua tuh. Cuma yang dua dari pengusurkan. Oh ya, ini mungkin ada banyak yang belum tahu juga ya, Bebe, dari mana? Di lokalitas sebenarnya itu dari mana sih? Australia, itu apa masalah ya? Masalah ya. cuman, Afrika ya, Benua Afrika gitu? Eropa deh. Ya, pokoknya Yukor lah. Eropa lah. Eropa lah. Tapi, enggak ada asli Indonesia sebenarnya. Cuman kalau yang breeding banyak di Indonesia. Karena banyaknya komunikasi, banyak-banyak juga dan untuk jenisnya sendiri. Banyak banget. Jadi yang normal, yang normal terus mob inilah itulah banyak sih. Kalau untuk harga sendiri, harga sendiri paling orang 600 ribu. Yang dari mana? Buang gitu. Yang tuh ini mau bagus diri. Kalau mau ngomong api, Patang baby, kalau gak salah, 2102 juta. Oh, itu untuk baby ya? Itu baby. Beda lagi untuk kayak ya. Termasuk udah indukan sudah tengah. Sebet juga. Saya rasa berhasil juga. Kisaran segitulah. Di atas dua lah. Untuk makannya sendiri. kalau BP sih makanya mungkin kebiasaan dari ngasih dari baby juga ya dia bisa pakai red atau mencit untuk yang lain mungkin seperti yang jarang di jalan-jalan tapi cuman ada yang dulu yang pas di Facebook pakai ayam enggak pakai cuman kayaknya sih menurut saya cuma enggak jadi nggak semua predator itu kalau misalkan jenis-jenis makanannya kayak pikus atau unggas enggak semua bagus ya meskipun dia mau kan meskipun ya misalnya ini makan aja tapi belum tentu kalau menurutnya yang ideal cuma red soalnya BP kan nganggung kalau makan mencici misalkan diadol yang cuma mencit bakal boros kepakannya untuk makan mungkin keberapa kali sempurna dulu sekalipun sama yang sama ya kita bertangai biasanya juga kadang-kadang modi kan ya jadi BP itu karena ada modinya juga jadi emang jarak sih kasih makan ya tapi rutinnya seminggu sekalig ini kan eh semuanya ular impor nih di habitat itu di habis itu enggak ada kan untuk jenis BP oke nah untuk tubuh sendiri di Indonesia gimana menurut kalau di gimana di Indonesia ya soalnya di Indonesia juga ada yang di atas gunung-gunungan ada yang lihaut kalau normalnya kalau reptil yang 30 ya ya ini mau 29 paling banget 3132 sama seperti kayak seperti itu normalnya segitu masih aman sih disini juga suhu disini enggak masih aman tapi kalau menurutku disini kan suhu bisa sampai 18-18 ya 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 24-24 kadang-kadang kalau dapat masa aku kasih aku untuk Hai biling sendiri biasanya berapa tahun sekali atau berapa bulan kalau breathing musimannya biasanya mempunyai jadi direkter itu karena kadang-kadang ada musim kawin ada musim kawin ada musim reading jadi gimana respon siularnya jauh-jauh kadang-kadang aku bulan ini mau gabungin nih ada-ada respon kalau ada respon ya digabungin aja sampai dia mau ngelok beberapa kali biasanya ngelok sekali kan itu gak jadi ya misalkan udah udah lepas nih dari kawin kalau digabung lagi aja nanti gitu jadi misalkan udah ngelok tiga hari ini si BP lepas misalkan bisa dulu jadi kadang-kadang bisa sampai beberapa kali itu memang agak susah sih Hai tunggu dia memang benar-benar jadi gitu ya kenapa sih pilih BP dibanding yang menarik aja menurut begitu simpel dia kecil mungkin ada keunggulan lain-lain atau misalkan ada keistimewaan lain-lain dari botol sendiri yang lain bisa kenapa ya bolvito ya emang simpel tempat itu meskipun beli banyak BP paling satu kamar juga bisa buat berapa ratus BP kalau saya sendiri sih pribadi belum pernah ya untuk yang lain-lain ya dulu sempet pernah biar retik paling melepati kalau retik sendiri kan saya sukanya retik itu gak ribetnya karena suhu menurut saya di Indonesia sendiri kan habitatnya memang disitu gitu kalau retik jadi biarlah retik saya dulu sempet punya beberapa retik yang cuman sudah benar-benar gak ada juga sekarang nah kalau BP saya enggak tahu gak tahu maksudnya karena mereka impor dari luar kita takutnya tuh suhu beda perawatan ribet sama maka juga enggak juga sih sebenarnya ya sama-sama aja sama letir yang lain misalkan kita misalkan kurang panas ya kita beli lampu aja yang menyesuaikan kan sama suhunya juga cuma minimal karena karena retiknya memang harusnya 29 derajat ya maksimal 31 gitu jadi aman lah 282 itu udah aman sebenarnya untuk beri ini enggak ada istimewa apakah atau ritual apakah sudah kalau ada berlindungnya sama-sama aja ya kontin umur ularnya umurnya 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 umur ular sampai 30 tahun salah kalau BP ini BP berarti menuju ke siap kawin dari baby itu kalau dari baby jantan ya jantan beda ada yang satu setengah itu tiga tahun satu setengah udah bisa dibridin kalau jantan-jantan sendiri untuk yang bertinanya tiga tahun udah siap berarti lebih cepat jantan iya kalau saya kalau bertina untuk untuk siap sel telurnya memang harus benar bermatang Oh itu yang sebenarnya yang baik hilang itu sel telur itu jadi kalau menekan satu setengah udah dikawin dia belum siap gitu masih baby batu setengah idealnya pertinanya itu sebuah tidak tahu ya tidak tahu udah siap lagi hati cocok nih kalau buat pemula ya buat cuma cocok si BP memang sih sebenarnya cuma dia kenamanya hewan buatan kadang-kadang meskipun kecilnya juga sering strike itu meskipun bau bintang tapi nalurin itu kan ala hewan hewan luas ya itu apa ke wajarlah jalan untuk bisa tetap setelah itu emang pada dasarnya yang ada di BP uniknya itu ketika sangat mengemparkan daik setelah